Shalom, selamat malam, kembali lagi di segmen The Do With SS bersama saya di Visi Loto Pada malam hari ini saya akan membawakan sebuah renungan singkat yang saya ambil di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 Saya akan bacakan terlebih dahulu, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat Nah di 2 Korintus 5 ayat 7 ini mengajak kita untuk hidup percaya kepada Tuhan, untuk kita hidup dengan iman kita kepada Tuhan Bukan karena kita hidup melihat keadaan sekitar, bukan karena kita hidup melihat kondisi yang ada di sekitar kita Nah seringkali itu kita harus belajar melihat dengan iman Dan artinya itu kita harus memiliki pandangan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Nah kita tuh harus mempercayai semua yang dituliskan di dalam firman Tuhan Karena di dalam firman Tuhan itu pasti berisi tentang janji Tuhan dan pasti akan tergenapi Misalnya ketika kita sedang mengalami kesusahan itu kita harus melihat dengan iman kita Bahwa Tuhan itu pasti mampu untuk menolong anak-anaknya Tuhan itu pasti akan mengenapi janjinya kepada anak-anaknya gitu Segala sesuatu yang terjadi itu tentunya itu tidak akan diluar batas kemampuan manusia Tidak akan melebihi kekuatan kita gitu Sekalipun tantangan yang kita hadapi itu mungkin berat sekali mungkin terlalu kita sendiri merasa kita tidak sanggup untuk melewati ini Tetapi ketika kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita Berarti kita disitu kita sudah menaruh iman percaya kita kepada Tuhan Kita tetap percaya bahwa Tuhan juga akan pasti mengenapi janjinya kepada kita Namun seringkali itu ada beberapa hal yang menghalangi kita untuk percaya dengan iman kita gitu Seringkali ada beberapa hal yang kayak mendorong kita untuk hidup melihat dengan keadaan sekitar gitu Nah seringkali keadaan sekitar, lingkungan sekitar, bahkan fakta-fakta yang ada di sekitar kita itu Bisa membuat kita menjadi bimbang dan ragu Namun ketika kita mau hidup karena kita percaya, ketika kita yakin iman kita lebih besar daripada hal-hal yang membahayakan di dunia ini Kita tidak akan mudah terpengaruh dengan keadaan yang terjadi Contohnya di masa pandemi covid sekarang ini Mungkin kalau kita hidup karena kita percaya, hidup karena iman kita Kita pasti yakin bahwa Tuhan akan menghilangkan pandemi dari dunia ini Tetapi ketika kita melihat keadaan sekitar kita Pasti kita akan ragu sendiri, kita akan mudah bersungut-sungut, mudah mengeluh Kapan sih pandemi akan berakhir, kapan sih covid akan turun gitu Nah ketika kita percaya juga pasti perlahan-lahan Tuhan akan menghilangkan pandemi dari dunia ini Nah di Alkitab juga menyatakan di Ibrani 11 ayat 1 itu Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Jadi iman juga itu merupakan dasar bagi orang yang percaya dan menjalani hidup sebagai Kristen Nah namun pada kehidupan nyata sesuai dengan faktanya Banyak orang Kristen yang tidak hidup berdasarkan percaya kepada Tuhan Tapi hidupnya itu dikendalikan oleh situasi atau keadaan yang ada gitu Itulah sebabnya ketika kita kebanyakan mengalami masalah atau kesulitan Orang yang hidup dikendalikan dengan situasi itu akan mudah sekali untuk bersungut-sungut Mudah sekali untuk mengeluh, mudah sekali untuk mengomel Bahkan tak jarang juga orang yang hidup dikendalikan oleh situasi tidak jarang juga menyalahkan Tuhan gitu Kenapa hidupnya harus seperti ini Nah kekristianan yang sejati itu adalah hidup karena percaya bukan karena melihat Seperti yang dikatakan di 2 Korintus 5 ayat 7 tadi Nah kalau kita menjalani kehidupan sebagai orang Kristen yang normal Yaitu dengan mengaktifkan iman kita, kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan Karena dengan iman kita sanggup melihat apa yang tidak sanggup dilihat oleh mata jasmani kita Kita sanggup melihat sisi positif dibalik permasalahan yang kita hadapi Kita juga sanggup melihat bahwa ada kebaikan dibalik setiap peristiwa yang ada Contohnya di masa pandemi COVID sekarang ini Orang Kristen yang hidup karena percaya memiliki keyakinan yang kuat bahwa ada Tuhan yang menyertai Tuhan yang menolong setiap kehidupannya Jadi kita tidak mudah ragu, tidak mudah bimbang, serta tidak mudah goya terhadap segala janji-janji Tuhan Karena dengan iman kita akan menjadi terus bertekun serta bersabar menanti Tuhan Karena kita mengerti, kita benar tahu, kita akui bahwa waktu Tuhan itu pasti yang terbaik Nah salah satu contoh tokoh Alkitab yang hidup karena percaya bukan karena melihat itu adalah Rasul Paulus Nah meski diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan ujian yang berat Rasul Paulus itu berkata di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 Nah disini kita diajarkan bahwa Rasul Paulus itu sangat percaya bahwa penderitaan yang dialaminya itu tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan yang disediakan nantinya di Roma 8 ayat 18 Nah banyak orang Kristen yang menjalani hidupnya letih lesu, keluh pesa, sering bersungut-sungut, banyak omelan dan lain sebagainya Karena hanya tertuju kepada masalah dan situasi yang ada Nah marilah kita menjadi seperti Rasul Paulus Kita menjadikan Rasul Paulus sebagai teladan kita bahwa ketika kita hidup itu kita hidup karena percaya bukan karena melihat Nah demikian firman Tuhan pada malam hari ini Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua Stay safe and stay healthy